Estet yang mendapat krisis dari PDIP karena dinilai menghadapi kepentingan golongan Pak. Jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara terkait kritikan yang disampaikan oleh partainya sendiri yakni PDI Perjuangan Soal Food Estate. Di mana PDIP menilai bahwa program yang diinisiasikan Jokowi tersebut merupakan sebuah kejahatan lingkungan. Merespons itu, Jokowi lantas mengingatkan untuk berhati-hati terkait krisis pangan. Hal ini diungkapkan oleh Jokowi saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa program food estate dibangun dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Sebab menurutnya semua negara sekarang ini sedang menghadapi yang namanya krisis pangan. Jokowi menyebut gandum, gula, hingga beras menjadi masalah di semua negara karena harganya yang sedang naik drastis saat ini. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa di tengah kondisi krisis pangan ini, food estate diperlukan untuk cadangan baik strategis maupound untuk diekspor. Jokowi pun mengingatkan membangun food estate itu tidak semudah yang orang-orang bayangkan. Ia mengatakan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjawa bumi pertiwi. Namun dalam program food estate, Hasto menilai bahwa kebijakan itu disalahgunakan. Ia mengatakan banyak hutan-hutan yang sudah ditebang habis dan food estate tidak terbangun dengan baik. Sehingga ia menilai bahwa program tersebut sebagai kejahatan lingkungan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!